Hai teman-teman, akhirnya si Singji Season 4 dirilis 1 Juni kemarin guys, dan penantian kita akhirnya terjawab sudah melalui episode 1 ini. Nah, dari intro pembukaan Season 4 ini, sudah banyak banget bocoran-bocoran yang dihadirkan teman-teman. Seperti General Si Gortian yang dipenjara di dunia yang penuh es akibat menolong Rulai dulu, kekacauan di Istana Langit oleh pasukan kegelapan yang dipimpin di Si Tian versi kegelapan, sampai pertarungan seringit antara Wukong dengan salah satu General kegelapan guys. Oke, fokus ke cerita anti-episode ini. Diperlihatkan Tang Sang Sang berserta murid-muridnya yang setelah meninggalkan kerajaan sapi, sedang menghadapi banyak monster-monster kecil di jalur iblis. Dan Tang Sang Sang menyadari banyak perubahan yang terjadi setelah 16 tahun di jalur iblis. Dan akhirnya mereka pun sampai di awal tanah retakan bumi guys. Begitu suram dan banyak jurang dalam, tak terhingga yang membuat semua khawatir dan takut akan suasananya. Sekin berpindah ke Istana Langit, di mana Guan Yin dan General Mata Tiga San Yan mendapatkan firasat buruk dan menakutkan. Yang mana saat itu langit menunjukkan pertanda kelahiran iblis hebat dan tangguh, yaitu Sun Wukong. Kemudian di saat bersamaan juga, Rulai yang sedang dalam perjalanannya ke kerajaan Asura mendapatkan firasat yang sama, yaitu pertanda kelahiran Sun Wukong. Dan segera saja, ia mencoba mendeteksi di mana kemunculan pertanda iblis hebat itu. Berdasarkan kopas artinya, didapati petunjuk ke arah Gunung Huago. Skin langsung menuju ke Gunung Huago, di mana terlihat Gunung Huago yang sangat hitam, hancur, dan mencekam. Kemudian terlihat ada seekor kera besar bernama Bayeran yang mengaku sebagai Raja Kera Gunung Huago, di mana di bawah kekuasaannya, dia memaksa banyak kera untuk melakukan kejahatan terhadap makhluk lainnya, termasuk memakan manusia. Karena kata dia, dengan memakan manusia dan membunuh makhluk lainnya, maka jiwa kegelapan akan memberikan banyak kekuatan tak terhingga. Namun masih banyak kera yang tidak mau mengikuti keinginan Raja Kera Bayeran ini, bahkan sampai ada yang berani melawannya. Akhirnya, kera-kera yang berani melawan Raja Bayeran disiksa habis-habisan. Dan sampai saat, salah satu kera yang hampir dibunuh oleh Raja Bayeran, tiba-tiba saja tanah-tanah bergetar, pecah, dan mengeluarkan lahar api yang panas. Kemudian muncul bongkahan batu yang besar, di mana itu adalah bentuk kelahiran kembali dari Sungguh Kong. Raja Bayeran memaksa memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa batu tersebut. Namun setelah diperiksa, batu itu dianggapnya kosong, tapi pada akhirnya sebuah tinju mendarat di pipi anak buah kerajaan itu. Setelah itu, muncul Sungguh Kong yang dengan tubuh barunya, di mana dia sendiri kebingungan dengan bentuk tubuhnya yang kecil. Tak lama berselang itu, muncul bola-bola cahaya yang merupakan semua ingatan dan kenangan-kenangan di masa kehidupan lalu Sungguh Kong. Dan segera saja, Sungguh Kong mengisapnya dan Wukong akhirnya mengingat semua kenangan dan ingatan kehidupan masa lalunya. Anak buah Raja Bayeran pun dihajar habis-habisan oleh Wukong karena tahu mereka kakera yang jahat. Akhirnya pertarungan antara Wukong dan Raja Kera Bayeran pun terjadi. Perbedaan kekuatan yang jauh membuat Raja Bayeran kalah telak oleh Sungguh Kong. Sungguh Kong pun mengalahkan Raja Kera Bayeran dengan mudahnya sekaligus menasihati semuanya agar selalu melakukan kebaikan dan menjauhi jiwa kegelapan. Setelah pertarungan itu, muncul Buda Rulai di belakang Sungguh Kong dan membuat Wukong sedikit kurang serak gitu karena kenapa 16 tahun yang lalu saat kematiannya di Istana Langit, Rulai tidak muncul dan baru muncul sekarang. Kemudian Rulai pun mencoba menjelaskannya di lain kesempatan dan Rulai meminta Sungguh Wukong untuk menemani ke Kerajaan Asura. Dan segitu aja gengs untuk episode pembuka dari Shisingji Season 4 ini. Jadi otomatis ini akan menjadi pembuka yang epic banget untuk kita tonton nanti ke depannya ya guys ya. Tapi bagi kalian yang mengikuti Dong Hua-nya sendiri, komiknya itu ya, sudah jauh banget teman-teman. Kalian bisa cari nanti di Google ya, search sendiri komik si Shisingji itu sudah jauh banget ceritanya. Tapi akan lebih jauh menarik jika kita langsung nonton filmnya karena filmnya dapat ya guys ya. Makasih bagi kalian yang sudah nonton dan tetap support TheOddalPan Channel sampai saat ini. Sampai jumpa di next video. Salam Gamer4Life TheOddalPan Channel. Goodbye guys-gay-gay-gay-gay-s. Sub indo by broth3rmax